Pada hari ini kita akan belajar untuk membuat desain logo di Inkscape Seperti ini Icon referensi desain dari Dribble.com Dan juga Request dari Muhammad Galal Oke Buka Inkscape Dan Membuat Horizontal Quid Dan Vertical Quid Dan Membuat Rectangle object Width Size 50 for Width Dan 100 for Head Dan Kemudian Saya memberikan warna orange Rectangle Dan Bergerak Dan Di sini Saya Aktifkan Snap and Item Rotation Center Dan Bergerak ke To Meeting Point Quid Seperti Sampai Object Rotation Center Quid Origin Oke Form the Orang Oxy Yang Di sini Saya Mengubah Opacity dengan Nomor City dan kemudian membuat horizontal quid lagi dan disini saya aktifkan snap bolling box dan aktifkan snap in point of bolling box h setelah horizontal quid hingga menyebabkan quid origin ke bolling box midpoint dan kemudian quid kemudian 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 jika kemudian kemudian dan jalan poin ini ke kuit interseksi seperti ini jika itu bergerak bergerak akan bergerak seperti ini ok, saya kembali ke start position dan saya mengaktifkan kuit duplikasi objek dan dan rote mengaktifkan angel 45 dan klik apply dan duplikasi objek ini bergerak klik klik mencoba objek horizontal dan disini saya mengaktifkan snap ghost not dan bergerak ini setelah.. maaf.. bergerak dan setelah corner ke corner maaf.. seperti ini corner ke corner dan.. pilih semua objek kemudian pilih pad menu dan pilih exclusion kemudian pilih rectangle seperti ini di sini saya berikan warna dan pilih kemudian pilih kemudian pilih ke bawah kemudian pilih kemudian pilih node kemudian pilih kemudian pilih division disini saya mengaktifkan strok strok paint klid flat color supaya melihat objek terlihat menghilangkan objek terlihat objek terlihat mengaktifkan strok paint kemudian pilih color klik pad menu dan pilih union ok perjalanan berikutnya mengaktifkan objek terlihat mengaktifkan objek terlihat mengaktifkan objek terlihat dari titik ini Anda bisa melihat mengaktifkan kusmer klik klik selanjutnya mengaktifkan key anda bisa melihat keyboard dan klik di sini klik 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 dan klik saya mengaktifkan kembali ke starting point seperti ini mengaktifkan untuk strok paint dan mengaktifkan untuk fill di sini saya akan memberikan warna pilih objek dan klik pad menu dan pilih berbeda duplikasi objek bergerak dan klik pilih objek bergerak setelah move sampai assign kusmer to kusmer 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 to kusmer dan klik kusmer to kusmer kusmer do kusmer 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 24 Hei create a line with special curve and strapline from this point here to the point here duplicate this line object and move until assign quiz node to quiz node and select both line object and right click and choose duplicate and click flip selected object horizontally and move until assign quiz node to quiz node and select this line object and this line and click path menu and choose cut path and delete small part of this like this and click delete and create object with I mean with special curve from this point this point this point this point and back to the starting point and here I give gray color like this and I click lower selection to button and for line you can delete you can delete and from the gray object deactivate from four stroke paint and choose and choose offset as much as 8 times here I use a the keyboard combination control closing parenthesis as much as 8 times 1 2 3 4 5 6 7 1 8 and for the blue object I give a white color and here I give a rectangle object with size 15 15 for width and 200 for height and move until corner to close and for the gray object select gray object and choose bad menu and choose dynamic offset click and drag this point to this side because rectangle object which serves as her blinds okay delete rectangle of this rectangle object finally we can create a with logo design in escape with simple trick enough to be here if you are still confused ask me in the comments below thank you and see you i i i i